Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya, Joko Pendil Semat. Nah, sekarang saya ada servisan handphone Xiaomi Poco X3. X3 atau X3 Pro ya, X3 ya. Jadi kasusnya terkunci FRP atau lupa akun Google-nya. Nah, kebetulan handphone ini sudah berada di MIUI 14. Dan kemudian karena kasus terkunci FRP-nya, di sini kita akan bypass FRP-nya. Oke, sebelum kita lanjut bypass-nya, di sini kita pastikan dulu handphone sudah kita koneksikan ke jaringan internetnya. Jadi kita setup dulu. Hubungkan ke jaringan internet bisa menggunakan data seluler ataupun Wi-Fi. Di sini saya menggunakan Wi-Fi dan ini sudah terhubung dengan jaringan internet via Wi-Fi. Kemudian kita setup sampai di halaman terakhir verifikasi akun Anda. Jadi kasusnya handphone ini awalnya lupa pola seperti ini. Kita reset ulang dan ternyata akun Google-nya juga lupa. Jadi di sini kita harus bypass FRP-nya. Oke, sampai di halaman setup terakhir verifikasi akun Anda di sini, kita kembali saja ya. Kita kembali sampai di halaman awal saja. Dan kemudian kita akan mulai proses bypass FRP-nya. Pertama, di sini kita butuh bantuan SIM card ya. Jadi SIM card ini nanti akan menjadi media bantuan untuk proses bypass FRP-nya. Namun SIM card ini wajib sudah tersetting menggunakan PIN. Jadi buat teman-teman yang belum bisa atau belum punya SIM card yang sudah tersetting menggunakan PIN, silakan teman-teman bisa bikin dulu. Kalau tidak bisa, teman-teman bisa simak saja untuk cara bikin PIN-nya. PIN pada SIM ini ya. Untuk link videonya saya taruh di kolom deskripsi. Teman-teman nanti bisa tonton saja. Atau teman-teman juga bisa nonton dari YouTube yang lain ya. Banyak ya untuk tutorial cara membuat PIN pada SIM card. Oke, kemudian SIM card kita masukkan. Dan ketika SIM card ini kita masukkan, nanti di layar handphone-nya itu berubah menjadi meminta PIN pada SIM. Seperti itu ya, kita tunggu sejinak. Nah ini, meminta PIN pada SIM. Kita masukkan saja PIN-nya standar, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita bisa centang. Kita klik logo centang ini. Lalu berubah masuk di beranda layar seperti ini. Beranda ini bisa kita geser atau kita tarik ke bawah ya. Tarik ke bawah, lalu muncul logo lonceng. Nah ini dia, ini bisa kita klik saja logo lonceng ini. Kemudian masuk di halaman ini ya. Kita pilih yang pilihan yang tengah, yang notifikasi pengembang ya. Kita pilih menu notifikasi pengembang, kita klik. Lalu kita bisa scroll sampai mentok ke bawah. Kita cari menu, bukan menu, tapi aplikasi YouTube. Nah ini dia, aplikasi YouTube ini kita klik. Lalu, di sini kita bisa scroll lagi ke bawah sampai mentok. Kita pilih setelan tambahan di APL. Atau setelan tambahan aplikasi. Kita klik. Kemudian masuk di halaman ini. Seperti biasa, di sini kita bisa pilih tentang persyaratan layanan YouTube. Dan kemudian nanti kita akan bisa masuk di Google Browsing ya. Nah ini persyaratan layanan YouTube. Kemudian ini apa ini ya. Kita bisa lewati saja. Lainnya, setuju dan lanjutkan. Ini lainnya dulu, setuju dan lanjutkan. Kemudian ini oke saja ya. Jadi masuk ke Mi Browser. Kita klik bar address atas ini. Lalu kita ketikan kata kunci. Kita akan browsing. Apa namanya? ADDROOM.com ya. Jadi ketikan ADDROOM garis miring bypass atau ADDROOM slash bypass. Dan di saran pencarian biasanya sudah muncul lah sebentar. Ini kamera saya ngeblur. Kita bisa pilih atau kita bisa klik di saran pencarian. ADDROOM garis miring bypass. Kita klik saja agar masuk di blog ADDROOM ya. Kita klik saja. Lalu kita pilih bypass Google icon 224 ya. Atau 223 ini kita klik. Masuk di halaman ini. Di sini kita akan masuk di menu pengaturan. Caranya bisa open setting. Jadi menu setting ini kita klik open atau buka. Agar handphonenya bisa masuk di halaman pengaturan atau setelan seperti ini. Kemudian kita akan cari menu setelan tambahan menu aplikasi ya. Menu aplikasi. Sebentar. Kita bisa pilih menu aplikasi. Mana tadi kelewat ya. Kita pilih ini aplikasi. Lalu kelola aplikasi. Kemudian setelah kita klik kelola aplikasi ini muncul ada menu pembaruan yang ada logo apa itu. Seperti baru ya. Yang hijau sebelah kiri. Ada tanda baru. Atau tanda aplikasi. Nah ini yang penting klik pembaruan. Lalu di sini kita bisa klik logo pencarian. Di pojok kanan atas. Lalu kita akan cari aplikasi activity launcher. Di sini bisa kita ketikan saja activity launcher. Atau peluncur aktivitas ya. Kita ketikan saja sampai komplit. Kalau ada di saran pencarian kita bisa klik saja. Dan di sini kita akan mendownload atau mengunduh aplikasi activity launcher ya. Nah ini dia. Kemudian ini ada tulisan install. Agak sedikit buram ya tulisannya install. Lalu oke atau iya ya. Kemudian kalau sudah selesai. Di sini kita bisa buka saya. Kita klik buka. Lalu ada notifikasi sanggahan. Kita bisa klik oke. Kemudian memuat ya. Ada speed progress di situ. Memuat beberapa aplikasi. Oke kalau sudah selesai. Kita masuk di halaman baru. Halaman peluncur aktivitas ya. Kita di sini akan ketikan ruang kedua. Ya ketikan kata kunci ruang kedua. Dan kemudian kita akan buka sebentar. Di sini ada pilihan dua baris ruang kedua ya. Jadi kita pilih yang salah satu saja. Coba kita klik yang ruang kedua bagian atas. Lalu pilih hidupkan ruang kedua. Kita bisa ketik hidupkan ruang kedua ya. Membuat ruang kedua. Kita tunggu sampai selesai. Ini masih di halaman berganti ya. Kita tunggu oke. Kita tunggu sebentar. Dan kalau berhasil biasanya masuk di ada step by stepnya lagi ya. Langkah lanjut-lanjut seperti itu. Dan kemudian masuk di halaman menu ruang kedua. Nah di sini kok nge-hang ya. Alias setak ya. Setak di layar gelap. Namun di bawah untuk tombol home, recent backnya itu kelihatan putih itu ya. Tombol-tombolnya. Namun dia setak di sini. Apakah ini bisa berhasil? Kita akan tunggu ya. Ini kita tunggu dulu. Dan kalau tidak berhasil, otomatis kita akan restart handphone-nya dan terpaksa mulai ulang proses bypass FRP-nya itu kita mulai lagi dari awal ya. Ini kita percepat ya. Ini sudah terlanjur, sudah lama juga. Kita masih nge-setak seperti ini. Kalau kita gesek dari atas ke bawah muncul menu-menunya ya. Menu kayak pencahayaan seperti itu. Kita akan restart ya. Ini terpaksa kita restart. Dan nanti kita akan mulai kembali. Jadi buat teman-teman yang terjadi kasus setak atau nge-hang ketika menghidupkan ruang kedua. Sudah kita tunggu bermenit-menit tetapi tidak proses menuju ke halaman menu ruang kedua. Itu kita harus ulang lagi prosesnya ya. Seperti itu. Tapi kalau yang lancar itu langsung bisa masuk ke menu ruang kedua ya. Nah ini kita coba ulang lagi ya dari awal. Dan ini prosesnya saya percepat karena prosesnya sama ya. Jadi nanti yang kita fokus itu kalau sudah sampai di langkah menghidupkan ruang kedua ya. Nanti kita sambung fokusnya di situ. Jadi ini ada kejadian yang tadi nge-hang ya. Atau nge-setak di setelah kita klik menu hidupkan ruang kedua. Kita restart dan kita ulang kembali. Nah ini kita mulai fokus lagi ya. Nah ini kita klik hidupkan ruang kedua. Lalu ada proses membuat ruang kedua berganti. Kita tunggu. Nah ini sepertinya berhasil ya. Jadi ada notifikasi berhasil dibuat. Kemudian kita lanjut-lanjut saja. Di sini ini kita pilih yang pintasan sebelah kanan. Kemudian lanjut. Lalu ini untuk setel sandi di ruang kedua kita lewati saja. Kemudian nah ini dia. Dia langsung berhasil masuk di halaman menu ruang kedua. Artinya kalau handphone sudah masuk di halaman menu ruang kedua seperti ini. App RP-nya sudah terbuka. Atau akun Google-nya sudah terbuka ya. Jadi bypass app RP-nya ini sudah berhasil. Sampai di sini tinggal kita restart handphone-nya. Kita tekan double power. Kemudian pilih mulai lagi atau restart atau nyalakan ulang. Dan nanti setelah handphone ini masuk ke menu lagi. Itu nanti akan masuk di menu utama. Jadi proses bebasnya sudah miris ya. Kita tunggu ya. Masih loading. Nah ini oh ya. Tadi masih ada SIM card yang kita pasang ya. SIM card yang ada pinnya. Ini kita keluarkan saja agar tidak mengganggu. Ya jadi buat teman-teman yang tadi ada kejadian ketika klik hidupkan ruang kedua. Di situ terjadi nge-hang. Silahkan teman-teman daripada lama nungguin ya. Atau ditungguin kok nggak jelas seperti itu. Kita restart dan kita ulang kembali proses bypass RP-nya. Oke dan ini sudah masuk di halaman menu utama ya. Selanjutnya kita tinggal cari menu atau cari aplikasi peluncur aktivitas ya. Atau activity launcher. Nah ini kita akan non-aktifkan atau hapus ruang keduanya. Prosesnya seperti ini. Ada proses memuat. Dan nanti kita bisa ketikkan kata kunci ruang kedua seperti tadi. Dan ini proses untuk menghapus ruang keduanya. Nah di sini kita ketikkan ruang kedua. Seperti tadi juga. Kita pilih ruang kedua. Tadi kita pilih yang ruang kedua atas ya. Kita seperti ini. Kemudian di pojok kanan atas kita akan hapus ruang keduanya. Oke untuk ruang kedua sudah terhapus. Kita bisa kembali. Lalu aplikasi peluncur aktivitas ini atau activity launcher ini kita uninstall. Kita hapus installannya karena sudah tidak diperlukan lagi. Jadi sampai di sini. Untuk proses bypass FPRP nya sudah selesai. Yang kita kerjakan sekali lagi. Poco atau Poco X3 atau X3 X3 Pro ya. Atau X3 MIUI 14 ya. Dalam kasus terkunci FPRP nya. Dan sudah selesai. Akun Google sudah bisa bikin yang baru lagi. Sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Kendil Semat. Sekiranya video ini bermanfaat buat teman-teman bisa bantu kami semangatnya. Dengan cara menekan tombol subscribe dan like-nya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dan akhir kata salam oh preker handphone.